Intro Cerita dari orang-orang yang mulia itu butuh kita ketahui Agar kita dapat meneladani dan syukur-syukur bisa menjadi seperti mereka atau bahkan lebih Karena untuk menjadi seperti mereka atau lebih itu mau tidak mau kita butuh kekuatan Dari apa yang mereka hadapi saat mereka menjalankan Ketaatan, kebaikan dari yang kecil sampai yang besar Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah paling afdalnya makhluk Bukan hanya paling afdalnya Nabi ataupun Rasul Tapi paling afdalnya makhluk secara keseluruhan Sekalipun beliau makhluk yang termulia Allah SWT tidak melepas Nabi Muhammad begitu saja Kecuali dengan sesuatu yang dapat benar-benar menguatkan beliau dalam mengemban amanat menjadi Nabi dan Rasul Untuk menjadi Nabi dan Rasul ini bukan hal yang kecil Bukan hal yang ringan Contoh, kita menjadi kepala rumah tangga itu gak ringan, berat Kecuali orang yang noreken ya, gak ngereken Atau orang yang seperti pengembala Pokoknya ngei mangan Itu gak berat sama sekali Dia kerja, dapet duit, ngei duit, ngei isok mangan, isok ngombek, isok tuku iki Gak berat Tapi kalau dia menjalankan sesungguhnya Amanat yang dibebankan bagi kepala rumah tangga Berat Kenapa kepala rumah tangga itu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Dan itu bukan hal yang kecil Kalau kita tanggung jawab di hadapan bos saja kita Gemeter, takut Apalagi itu menyangkut hal yang besar Harta yang besar Dan yang kita miliki mungkin di bawah harta yang menjadi tanggung jawab kita Kita akan sangat takut Nah ini hadapan Allah Yang kita tanggung jawab ini sesuatu yang besar Kenapa? Menyelamatkan bawahan kita yaitu istri dan anak dari neraka Dan itu bukan hal yang kecil Dan itu sesuai dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Itu hal yang besar Makanya kalau suami itu hanya ngasih makan Yang ngasih minum melalaikan yang lainnya Itu tidak jauh beda dengan pengembala Secara tidak langsung Istri anaknya ini Dia pengembala Hanya bisa menggemukkan Hanya bisa mengembang biakkan Tapi sehat, selamat, selamat dunia atau akhiratnya Tidak dibikirkan Karena itu kalau pemimpin atau kepala rumah tangga ini menjalankan sesuai dengan yang dibebankan kepadanya ini berat Ini rumah tangga masih Bayangkan kalau RT Bayangkan kalau RW Bayangkan kalau Presiden Lebih berat lagi Kalau benar-benar menjalankan tugasnya Sebagai pemimpin Karena itu Rasul mengingatkan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Setiap kalian ini adalah Pemikul tanggung jawab Yang akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dibekul Menjadi suami berat Menjadi bapak berat Menjadi guru berat Dan lain sebagainya Kalau memang benar-benar menjalankan Karena itu kalau kita lihat cerita Para sohabat Para tabiin atau tabi-tabiin Ketika dipikulkan kepada mereka amanat menjadi amirul mu'minin Banyak daripada mereka menolak Kenapa? Mereka tahu ini beban bukan kecil Ini beban bukan ringan Tapi sangat berat Karena itu Sena Omar bin Khotob Atau Sena Omar bin Abdul Aziz Selama menjabat Itu tidak jenabat Kecuali dua kali Sehingga apa? Tidak tidur Bahkan tidak tidur Mengatakan kalau aku tidur di waktu pagi Menyanyiakan hak rakyatku Sehingga kalau pagi Siang itu keliling Melihat keadaan rakyatnya Masyarakatnya Keliling Bukan untuk selfie ya Bukan untuk syuting Bukan Benar-benar kerja ini Kerja Kemudian Malam Tidak mau menyenyikan Hak dirinya sebagai hambanya Allah Bangun Ibadah kepada Allah Kalau kita Mari kerja Lemes kapet Turu Ngiler-ngiler Wah Ngiler Ngilernya mungkin InsyaAllah Kayak air terjun Tidak rosa Saking keseli Tapi mereka Pagi Tidak tidur Ngurusi Malam Tidak tidur Untuk Apa Menjalankan Kewajiban dirinya Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Beribadah Sholat Berdoa Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berat Karena itu Allah Ceritakan kepada Nabi Para Nabi Para Rasul Yang sebelumnya Bagaimana Mereka Mendapatkan Ujian Cobaan Cacian Hinaan Permusuhan Daripada Umat-umatnya Diceritakan Itu Nabi Muhammad Paling mulia Wa kullan Nakusu alaika Min ambair Rusuli Manutabitubihi Fuadak Wa kullan Nakusu alaika Semuanya Katanya Allah Aku telah ceritakan Kepadamu Wahai Muhammad Apa yang telah ceritakan Min ambair Rusuli Cerita Para Rasul Para Rasul Sebelum Nabi Muhammad Ceritakan Nih Rasul ini Nabi Ibrahim Nabi Lut Nabi Yusuf Nabi ini Ceritakan Sama Allah Kehidupan mereka Bagaimana Rakyatnya mereka Umatnya mereka Bagaimana Diceritakan Nabi Diceritakan Enak Enak Jadi Jadi pejabat Kok rona Dibayari Kona-kona Keliling-keliling Nggak ngetuk Duit Enak Turu Enak Mangan Jamin Hotel Jutuh kelas Melati Bintang Lima Enak Ceritanya Enak Makanya Banyak Yang seneng Jabat Kenapa Enak Enak Ceritanya Nggak Ngelu Sama dengan Anak Anak Muda Yang belum Menikah Ceritanya Enak Enak Rabi Tidak Ceritanya Enak Tidak Rabi Ngelu Tiba Bunuh diri Saking Ngelu Kenapa Posing Ngurus Itu Apalagi Sudah Punya Anak Dan lain Sebagainya Makanya Nabi Muhammad Diceritakan Nabi ini Rasul ini Umatnya Melakukan Ini Melakukan Itu Tujuannya Supaya Dalam Menjalankan Amanat Yang dibebankan Kepadanya Itu Sempurna Dan Mempelajari Dari orang-orang Sebelumnya Atau para nabi Sebelumnya Kita juga Gitu Karena Cerita mereka Bukan dongeng Atau Bukan hayalan Nyata Duh Ini mereka Bisa menjalankan Ini mereka Bisa melakukan Nah itu Kita botol Cerita mereka Mereka Supaya Supaya Bisa Supaya Nggak ada Alasan Seperti itu Atau Nggak Merasa Lemah Masa Bisa Kita Melakukan Ini Supaya Kita Nggak Merasa Seperti itu Diceritakan Ceritanya Sahabat Ceritanya Tabi'in Ceritanya Tabi'in Ceritanya Para Salaf Mereka Bisa Pertanyaannya Apa Mereka Hidup Dari 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 Allah Kita Hidup Dari Sabah Dari Allah Mereka Mendapatkan Kekuatan Dari Sabah Dari Allah Kita Mendapatkan Kekuatan Dari Sabah Dari Allah Berarti Kita Sama Mereka Sama Bisa Apa Yang Beda Kita Dengan Mereka Kalau Mereka Benar Benar Mau Menjalankannya Kalau Kita Setengah Setengah Atau Nggak Mau Menjalankan Akhirnya Timbullah Alasan Alasan Apat Sorok Alasan Alasan Muncul Kenapa Kita Nggak Mau Kalau Mereka Mau Kita Alasan Kerja Kita Alasan Capek Kita Alasan Ngantuk Kita Alasan Lemes Kita Alasan Takut Kita Alasan Macem Macem Makanya Nggak Bisa Mereka Bisa Alasan Alasan Itu Dibuat Ngantuk Dilawan Capek Dilawan Males Dilawan Bisa Akhirnya Menjadilah Mereka Orang-orang Yang Mulia Seperti Dari Sejak Kecil Bahkan Sudah Menjadi Orang Yang Luar Biasa Tetap Ini Di antaranya Sekelumit Tetap Tidak Meninggalkan Ilmu Dari Sejak Kecil Di Usia Kurang Lebih 8 Tahun Sama Ibunya Itu Dikirim Ke Hadramut Bayangkan Anak Sekarang Walung Tahun Ibu Ikati Mondok Nah Mikir Kok Ya Apa Nak Konok Konok Mangani Ngombeni Pondok Dipangani Lebih Terjamin Di Pondok Daripada Di Rumah Balik Nang Pondok Kuru Kuru Pondok Seminggu Langsung Melembung Meneng Ketoro Ketoro Enakan Di Pondok Daripada Rumah Onok Mulai Irang Teko Irang Irang Bula Kinclong Balik Lampok Seminggu Mulai Bersih Meneng Lo bersih Buktikan Lo temen Subhanallah Pulang Balik Nang Mondok Kok Nggak Tahu Atus Subhanallah Seminggu Bersih Ganteng Dan Yang Lain Sebagainya Lebih Terjamin Dari kecil Dikirim sama Ibunya Ke Hadromot Zaman itu Zaman dulu Belum ada Pesawat Saya aja Dikirim Umur Sekitar Umur 13-14 Sama orang tua Saudara-saudaranya Ngomong Berangkat Zaman saya Pesawat Numpak Pesawat Dalam zamannya Heubakar Dulu Nggak ada Pesawat Masih Kapal Butuh Mingguan Atau bahkan Mungkin Bulanan Untuk sampai Masih usia Kurang lebih 8 tahunan Untuk ilmun Di sana Ada pamannya Orang tuanya Meninggal Ketika beliau Masih Kecil Di sana Ada pamannya Ada pamannya Akhirnya Sambut Sama pamannya Didedek Sama pamannya Diajari Sama pamannya Bahkan Belajar kepada Ulama-ulama Di zamannya Di sana Pulang ke sini Sudah menjadi Orang yang hebat Keilmuannya Bahkan Secara tidak Sudah menjadi Awliya Bukan hanya Ulama Kalau kita Belajar Mondok puluhan tahun Dari ulama Itu durung pasti Masih Apa menang Dari awliya Kita Mondok puluhan tahun Durung tentu Dari ulama Apalagi jadi Awliya Dari ulama itu Mesti Apalagi jadi Awliya Ini Dari ulama Dari awliya Kembali itu Kurang lebih usianya 20 tahun 17 atau 20 tahun Kembali ke Indonesia Itu pun Tidak berhenti loh Dari menuntut ilmu Tidak berhenti Padahal Dari ulama Dari awliya Tidak berhenti Menuntut ilmu Masih Para awliya Yang ada di zamannya Atau para ulama Yang di zamannya Itu didatangi Sama beliau Belajar Kesana Belajar Kemari Padahal Sudah jadi Ulama Mereka Mau Menjalankan Sesuai Apa yang disabdakan Oleh Rasulullah Utlubul ilma Minal mahad Ilal Lahad Bukan alasan Tok Omongannya Tok Bisa Berdalil Cari ilmu Dari masa kecil Sampai ilmu Yang lahat Tapi kok alasannya Tok Cukup 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 Lianin Tidak Tidak Ini benar-benar Setiap harinya Ilmu Setiap harinya Itu ilmu Tidak lepas Dari ilmu Seperti apa Yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal Ma'al Mahbara Ilal Magbara Jadi selalu Tidak lepas Dari ilmu Sampai mati Imam Ahmad bin Hambal Menjalankan Sesuai Apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Assalam Karena itu Beliau tidak lepas Dari ilmu Di rumahnya Itu buka Kajian Kitab Kajian ilmu Di antaranya Yang dibaca Itu Ihya Di Zama'adi Kehidupan Beliau Telah menghatamkan Ihya Di rumahnya Empat puluh Kali Empat puluh Kali Setiap hataman Dijamu Dengan jamuan yang istimewa Makan yang Lezat-lezat Kita Tidak di rumah kita Kali melut Waduh Apat Antep Ini pagi Saya masih Melakukan ini Makan Sore alasannya Sore waktu ini Alasan Pagi Pagi alasan Pagi alasan Sore Alasan Pengi alasan Uri PG Alasan Alasan Mereka Lebih sibuk Dari kita Bisa Mereka tugasnya Lebih berat Lebih besar Lebih banyak Dari kita Bisa Kita baru tugas Dua toko Padahal Dua pegawai Kita Hanya Ini Ini Bingung Ini Bingung Itu alasan Ini Alasan Mereka tugasnya Lebih berat Lebih berat Dari kita Tapi bisa Mereka Buktinya Sampai menghatamkan Empat puluh kali Empat puluh kali Hataman Kalau satu tahun Sekali Berarti Empat puluh Tahun Kalau satu tahun Sekali Empat puluh tahun Setahun sekali Hatam Setahun sekali Hatam Karena itu Kalau kita Hadir Hallnya Kan biasanya Tanggal 16 itu Roha Sekaligus Hataman Ihya Kalau Diadakan Misalnya Tahun ini Diadakan Itu berarti Hari Senin Besok itu Roha Kemudian Hataman Ihya Jadi sampai Sekarang Belanjut Di rumah Beliau Dibacakan Ihya Sampai Sekarang Kalau kita Hitung Beliau Meninggal Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Berarti Setiap Tahun Dihatamkan Itu Sudah Berapa Kali Hataman Di rumah Ini Di antaranya Yang Dilakukan oleh Beliau Karena itu Kita ini Butuh Cerita-cerita Orang-orang Sebenarnya Ini Sebetulnya Menjadi Support Support Mereka Mereka Bisa Maksud saya Tak Bisa Jangan Lihat Mereka Ketika Sudah Menjadi Mereka Untuk Menjadi Itu Tahap Berarti Mereka Juga Bisa Menapak Satu Tapak Demi Tapak Mengeladani Orang-orang Yang Mulia Sehingga Mereka Bisa Seperti Mereka Orang Yang Mulia Godaman Allah Godamin Ikutilah Para Leluhur Orang-orang Yang Mulia Godaman Allah Godamin Setapak Demi Setapak Tidak Bisa Langsung Sulapan Tidak Bisa Setapak Demi Setapak Al-Quran Mereka Selalu Membaca Setiap Harinya Sekian Juz Atau Hatam Kita Jangan Langsung Hatam Atau Jangan Sekian Juz Pocos Sa Lembar Disik Oh Mereka Bangun Malam Jadi Jam Sekian Kita Jangan Langsung Dari Jam Adhan Kurang 10 Menit Adhan Kurang 15 Menit Tangi Sembayang Mereka Sedekah Setiap Harinya Sekian Oco langsung Sa'am Se'awu Disik Bentino Setapak Demi Setapak Kita Ikuti Apa Mereka Lakukan Kemudian Kita Tambah Tambah Akhirnya Bisa Seperti Mereka Kalau Enggak Sampai Kapan Nggak Nuntuk Nuntuk Nggak Sampai Sampai Kita Padahal Kita Dituntut Untuk Sampai Tapi Kita Nggak Sampai Mati Nggak Sampai Masih Nah Olu Bila Amin Kita Perlu Mendapatkan Cerita Banyak Tentang Orang Orang Yang Mulia Dan Kita Berusaha Meneladani Dikit Sedikit Seperti Apa Yang Mereka Lakukan Di Tentang